selamat menikmati gelombang udara yang berfungsi mensuple oksigen pada akuarium sehingga ikannya dapat bertahan hidup banyak kerusahaan adalat ini yaitu bombanya menyala tapi tidak menghasilkan gelombang gelombung ya tidak menghasilkan gelombang nah ini banyak sekali 1, 2, 3 kita tes dulu ada 2 A dan B gelombang A dan B ini banyak dijual di toko peralatan ikan air pump gitu harganya juga murah kalau sudah kita pakai biasanya rusaknya seperti itu kita coba kita coba listrik seperti ini ya alatnya hidup tapi tidak keluar gelombang udara ya kerusakannya setiap apa nah mari kita buka sama-sama selamat menikmati jangan lupa subscribe guys nah setelah kita buka penampakannya seperti ini ini ada trafonya trafo ini cukup manit jadi kalau trafonya hidup dia akan menekan manit ini sehingga menggerakkan karet nah ini kita nampak ya karetnya sudah sobek jadi udaranya yang ditampung disini tidak ada udaranya wampet disini dia sobek maka udaranya akan bocor sehingga tidak mengeluarkan gelombung yang B juga sama nah rata-rata dia sudah sobek udaranya tidak akan keluar nah caranya gimana mudah saja kita tembel saja pakai lim kita tembel pakai lim kita lepas dulu setelah dirasa cukup kita pasang selamat menikmati 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 kita buka penampakannya seperti ini, ini karetnya segala rubek jadi intinya disini tidak boleh ya, udaranya tidak boleh keluar, ini harus rapat solusinya kita lim saja nah ini rubek ini juga sama, sudah rubek kita lim menggunakan lim kastol, seperti ini ya bagian-bagian dan juga ini intinya tidak boleh, ada udara yang keluar dari sini seperti ini kerusakan ini biasanya terjadi, kalau sudah dipakai kira-kira 1-2 tahun rusaknya akan seperti ini tapi secara keseluruhan alat ini adalah awetnya awet dan perawatannya juga mudah nah sudah, rasa sudah cukup kita tunggu dulu sampai kering nah setelah dilim, kita tunggu dulu kira-kira 1-2 jam sampai benar-benar kering jadi tabung ini tabung karet ini tidak boleh ada udara yang keluar ya nah nanti nah nanti jadi udaranya kalau bocor tidak akan menghasilkan gelombung nah kita tunggu dulu nah semua dirapat dilim sampai rapat seperti ini sama A dan B sama kita kasih ilim saja bagian-bagian yang ini agar udara tidak keluar bisa terapat ya kita tes dulu nah kalau sudah semuanya sudah cukup kita tes masukkan ke listrik ini juga sama selanjutnya kita pasang kita tes apakah sudah berhasil loh ternyata sudah ya nah terlihat gelombangnya gelembungnya sudah mulai keluar yang tadinya enggak kita tunggu dulu sampai lemnya mengering jika dirasa gelembung kurang kita bisa mengencangkan mur ini sampai gelembungnya maksimal nah bisa dilihat hasilnya seperti ini gelembungnya sudah mulai banyak nah berarti percobaan kita berhasil selamat menikmati 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 selamat menikmati